Dalam rangka memperingati hari telur sedunia, Paguyupan Peternak Ayam Petelur di Blitar, Jawa Timur menggelar acara makan telur gratis secara massal. Dalam kegiatan ini, pihak panitia menyiapkan 5 ton telur ayam atau 2 ribu butir telur. Para peternak ayam petelur yang tergabung dalam Paguyupan Peternak Rakyat menggelar acara makan telur secara massal. Kegiatan itu berlangsung di alun-alun Kanikoro, Kecamatan Kanikoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dalam kegiatan ini, panitia menyiapkan 2 ribu telur rebus bagi peserta yang notabene merupakan para pelajar. Para peserta begitu antusias mengikuti kegiatan ini. Hal itu terlihat saat mereka makan telur bersama-sama. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan kegiatan makan telur secara massal ini dalam rangka memperingati hari telur sedunia. Tujuannya, selain membantu meningkatkan produksi telur, juga untuk mengajak anak-anak gemar makan telur untuk menambah protein. Peternak layar se-Indonesia, terutama di Blitar, kita memang ambil tempat ini untuk memperingati hari telur sedunia, di mana Blitar ini penyumbang 30% penghasil telur di Indonesia. Sehingga tempat ini kita jadikan memang tempat yang tepat untuk menyampaikan kampanye mengenai makan telur. Minimal 1 telur 1 hari. Kemudian izinkan saya berterima kasih dari mewakili daerah konsumsi seperti Jakarta, karena kita bisa makan sumber protein yang terjangkau, yang mudah diolah, utama dari Blitar. Pihak Panitia kali ini menyiapkan 5 ton telur ayam atau 2.000 telur rebus. Selain dibagang secara massal, telur itu dibagikan kepada warga. Telur yang dibagikan itu ada 5 ton dan 2.000 puter yang matang. Sasaran ini tadi, hari ini tadi adalah kebanyakan pelajar. Yang pelajar itu ada 1.500, karena kita pengen memberi nutrisi lengkap untuk generasi milenial. Sebagaimana tema hari ini, telur untuk semua mengatasi stunting dan juga untuk memberi nutrisi untuk generasi milenial. Dengan digelarnya acara ini, masyarakat diharapkan akan semakin gemar makan telur untuk meningkatkan protein, khususnya bagi generasi muda. Dari Blitar Arief Rosmanto, melaporkan.